Telunjuk 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 Jempol Hei, ga apaan sih ini ribut-ributnya anak kecil? Ini si Bambang dikasih tau disuruh pake jempol Eh jempol Aku cuma mau kasih tau si Ucok ini Bisa pake telunjuk tidak harus jempol Kenapa ga coba dua-duanya? Mau pake jempol ataupun telunjuk? Ga masalah Bisa buka gembok tas dari kupet ini Senyaman kalian aja mau pake jari yang mana Kupet Aman, nyaman Halo guys, this is Austin Enggak deh, bercanda bohong Halo Sof, disini dengan Moldy Dan ini dia Yang ditunggu-tunggu pemirsa Eh bukan, bukan Redmi Note 8 Pro Ya ini sudah Sudah ditunggu-tunggu ya Flagshipnya Xiaomi ini Flagshipnya Eh bukan, eh udah sana kamu Ini dia Flagshipnya Xiaomi Indonesia Ya, karena dia adalah Itu tertinggi dari Seri Seri Xiaomi ya Paling tingginya Paling tingginya itu Redmi Note Kalo Pocophone Pocophone apa ya? Pocophone kan bukan Xiaomi ya? Atau Xiaomi, by Xiaomi Udah lah pokoknya lah Pokoknya ya ini cukup oke lah Jadi Tidak apa-apa Kalian tidak dapat Seri Mi Kalian dapatnya Redmi aja Khusus di Indonesia Hahaha Biar kebeli Nah itu dia Dan Kalo misalnya dilihat Boxnya seperti ini ya Kita akan unboxing Tapi sebenernya sebelumnya Sudah di unboxing Tapi ntar kita jadi re-unboxing Biar sobat tahu Disini apa aja Disini bisa kelihatan Warnanya yang saya beli ini adalah Mineral Gray Dan RAMnya 6GB Dan memori internalnya 64GB Jadi Redmi Note 8 Pro ini dijual dengan harga Kita masih belum tahu ya Karena belum di launching resmi di Indonesia Tapi harusnya Ya beberapa saat lagi Tanggal 17 ntar Sobat udah bakal tahu harga resminya Jadi Sebenernya yang Pro ini Gimana ya ngasih tahunya ya Jadi Dia tuh agak diragukan Karena dia pakai Mediatek Kita udah tahu Mungkin Nama Mediatek di Indonesia kurang harum ya Tapi Percayalah sob Untuk Mediatek yang satu ini Beda Harum ya Harum harusnya ini Jadi ini dia Desainnya Desainnya seperti ini Generic Maksudnya ya Kita udah sering lah lihat Desain kayak begini Tapi Cukup jauh lebih bagus Dari pada seri-seri Redmi Sebelumnya Jurusnya Saya ngelihat ini mirip Kayak Realme Tapi si kameranya Dipindahin gitu ke samping Hehehe Oke gitu doang Dan ini masih ada Dia pakai fingerprint Di Belakang ini ya Masih Eh Ini apa fingerprint apa-apa? Bukan kayaknya Hah? Apa? Ini apa sih? Fingerprint? Gede amat Kayak Pocophone ya? Kayak Pocophone Iya bener kayak Pocophone Tapi dia nonjol loh Ternyata dari samping Cukup nonjol ya Jadi kalo misalnya ditaruh disini tuh Ya Mayan bisa mainan Oglek-oglek gitu Jungkat-jungkit Hehehe Ya itu dia Tapi warna blacknya ini Keliatan sangat Membah Membah Walaupun sebenarnya Framenya ini dari plastik ya But it's okay It's okay Kayaknya ini Redmi Note pertama yang frame Plastik bukan? Oh nggak Redmi Note pertama Eh generasi pertama itu Pake plastik Tapi kalo nggak salah Redmi Note 7 udah pake Frame logam Dan kaca Tapi ini kok kayak Plastik yang ameh? Kok tuh ben? Ya yaudahlah ya Itu HPnya Ntar kita akan bahas lebih lanjut Terus ada Kepala charger Cing Ya Kepala chargernya ini Dia dukung 5V 3A 15V ya Oh ada 12V 1.5A Alias 18W Jadi Qualcomm Quick Charge 3.0 Lumayan Oke Udah Itu dia Terus juga Ada Kabel data Atau ya kabel data USB Type C Nice Everything is nice Dan cuma itu doang Oh maaf Di sini ada Ada sesuatunya Berbeda dengan seri-seri Redmi Sebelumnya Di sini ada Casingnya Saya nggak tau ya Nanti versi itu bakal ada casingnya Apa nggak? Ada sama besar Harusnya ada ya? Oh ada Atau Omir tuh ada tuh Casingnya warna hitam Jadi kalo mau dipasang langsung ya Biar nggak lecet Monggo Ae Dan itu dia Oke sekarang kita ngomongin spesifikasinya Mungkin banyak yang nggak tau Dia tuh pakai Mediatek Helio G90G G90G Eh G90T Eh G90T Ya bener G90T Jadi Mediatek Helio G90T Jadi Mediatek Helio G90T Mediatek Helio G90T ini Comparablenya sama apa sih? Biasanya pertanyaan kayak gitu ya Pertanyaan Jawabannya adalah Dia itu setara sama Snapdragon Snapdragon 730G Ya Snapdragon 730 Jadi sebenernya Si Mediatek ini tuh Cukup powerful Dia sama pakai Octa-Core 4 Cortex A55 Dan untuk performance scorenya Dia pakai Cortex A76 Persis kayak Qualcomm Snapdragon 730 Jadi ya harusnya sih ya Tapi mungkin GPU-nya tentu beda Dia pakai GPU Mali-G76 Kalau itu kan pakai Itu ya biasa ya Adreno Buatan sendiri Biasanya memang Adreno lebih Powerful Biasanya Tapi Ya nanti akan Kita tes Sebelumnya saya akan beresin ini dulu Jadi sobat bisa lihat Menunya seperti apa Oke Dan ini dia sudah nyala Si Redmi Note 8 Pro-nya Kalau misalnya sobat lihat ini Dia punya layar yang cukup gede Oke dia 6,53 inch Dengan resolusi Full HD Dan dia pakai IPS LCD Dan dia sudah pakai Corning Gorilla Glass 5 Cukup oke harusnya ya Jadi kita bisa bikin video memasak lagi Silahkan berikan tanda like sampai 10 ribu Kalau mau lihat video memasaknya lagi Hahaha Oh mau ngapain dong? Berkebun Oh kata Om Ir berkebun katanya Ya silahkan kalian tulis di kolom komentar Harusnya kita apain lagi ngetesnya ya Si Redmi Note 8 Pro ini Dan Sekali lagi untuk ngomongin spesifikasinya Ini dia pakai Mediatek Helio G90T Hah susah banget lah Ya itulah G90T itulah RAM-nya juga ini 6GB Ada varian 8GB Tapi kayaknya sih yang masuk ke sini Ini varian termurahnya yaitu 664 ya Memory internalnya 64GB Terus yang mungkin akan jadi pertanyaan adalah Bagaimana situasi di slot SIM cardnya Mendingan langsung kita buka aja Atulah Om Kita langsung lihat isinya aja Si tray SIM cardnya Wah sudah ada nomor Nomornya Om nih Bisa kelihatan ya tray SIM cardnya ini Sayangnya hybrid Jadi Nggak bisa dual SIM dan pakai Apa namanya Micro SD Terus apa lagi Yang bisa kita lihat disini Oh iya Kamera Kameranya ini dia pakai Triple camera Triple camera nya dia punya kamera Beresolusi 64MP Dan Ultra wide angle 8MP Oh Maaf Sorry sorry di bagian sini ternyata ada kameranya nih Tuh berarti ada 4 ya Kuat kamera ya Zaman sekarang ya Jadi 64MP Yang disini Terus Ultra wide 8MP Kemudian 2MP Macro camera Dan ada 2MP depth Sensor Nanti saya akan tes di bagian mana yang depth sensor Kita coba ya Eh sorry maaf Ya dia masih pakai fingerprint Yang konvensional Tapi Saya sih nggak pernah ada masalah sama fingerprint konvensional Karena Yang terpenting menurut saya adalah user experience Dan sobat bisa lihat Yang namanya fingerprint konvensional itu Enak cepat gitu Kalau misalnya mau Yang in display juga ada yang cepat Tapi ya konsekuensi layar jadi harus pakai AMOLED Dan harganya tentu akan jauh lebih mahal Dan itu dia Tadi 64MP Kita coba lihat Hasil kamera Kameranya Dan ya ini ada foto makro Saya kurang mengerti deh Kenapa Banyak banget sekarang Pada pakai Foto makro ini Mau Vivo Oppo Xiaomi Realme Semuanya pada pakai makro-makroan Yang Lagi ngetrend kali ya Di sana ya Di Cina maksudnya Nih kita coba Foto Pengambilan foto cukup cepat Kita foto lagi buku Shopee di sini Iya Hasilnya bisa sobat lihat ya Kelihatan Mayan 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 sekali Terus saya mau cek tadi untuk yang Mana tuh ya Makro Untuk foto makro pencet yang mana ya Bentar ya Ini untuk mode 64MP sobat ternyata cuma tinggal swipe ke kanan aja 64MP Oh ini ada di sini ternyata tadi Nah makro Kita coba lihat Oh foto makronya ini ternyata Autofocus Nice Karena yang sebelumnya si Vivo itu ini fix focus Wuhh kelihatan congornya Pikachu Bentar Nah Bisa lihat Sekali lagi Congornya Pikachu mana tuh Nah itu dia Cukup dekat Dan Yang enak di sini adalah dia nggak fix focus tapi Autofocus Dan kalo misal saya lihat Coba di Oh ternyata oke Ketahuan ya Yang makro itu ternyata di yang samping sini nih Di samping itu yang makro Untuk hasilnya ya bisa sobat lihat sekarang Seperti ini Yang saya agak bingung tentang si foto makro di sini adalah Kenapa makronya cuma 2MP gitu ya Maksudnya kan foto makro itu Biasanya kita bakal dapetin detail-detail Kayak misalnya putik bunga lah Atau bulu-bulu diserang nggak lah Dilebah gitu Tapi Kenapa cuma 2MP gitu Saya tuh agak bingung ya Kenapa nggak pake yang 64MP terus di Cropping kah atau bagaimana kah Ya saya kurang ngerti lah ya Tapi Kayaknya sih di China sana lagi ngetrend Lensa-lensa makro Jadi kita ikutan dapet sih lensa makro itu Oke Mungkin gitu aja Untuk harganya Ya belum tahu Sekali lagi di recap Dia Layar Full HD Spesifikasi pake Mediatek Ini yang versi Pro Terus juga kamera 64MP Ultra wide angle 8MP 2MP makro 2MP depth Ada fingerprint sensor Dan kamera depan 20MP Hasilnya Nih omir tuh Gangguin mulu dia kalau unboxing Nah itu dia Hasilnya bisa sobat lihat ya Dah Jadi Bagaimana menurut sobat si Redmi Note 8 Pro ini Nggak ah pake Mediatek Apakah seperti itu? Atau Yang lain dong omir Oh iya Enggak ah Mediatek Hahaha Sama itu Aduh Ya Apakah Karena Dengan dia pake SOC Mediatek sobat Akan mengurungkan niat? Tepat ya Menurut om berapa harganya? Menurut saya harganya 399 Oh 4 juta kurang ya Yang penting kepala tiga ya Walaupun 4 juta Atau 4 0 2 2 Eh 4 0 2 Masalahnya kalau dia sampai dijual di atas 4 Susah bersaing dengan Realme Dia kan setara sama Realme XT Ya kan sama 3,9 kan Walaupun di atas kertas angkanya lebih seperti ini Ya betul Tapi kan Mediatek Tapi Mediatek Tapi XT kan in display fingerprint Oh iya Bisa jadi nih Bisa lebih murah Bisa jadi 3 juta Bisa jadi 3 juta Eh 3 juta Atau 3 4 9 9 Eh bukan sekarang nggak pernah kayak gitu Biasanya jadi 3 5 9 9 Eh Dari sebut semua Jadi Harga aslinya berapa? Ya Kalian akan tahu Ketika saatnya tiba Yaudah sekian aja untuk video kali ini Mana tuh mana tuh Mana Realme XT Ini dia Sang Penantang Sekali lagi Keduanya ini hadir Ke Pasar Smartphone Indonesia Berisik ah lagi ngomong Tampol nih Ya Keduanya datang ke pasar Indonesia Dan Yang untung adalah Ya kita-kita ini Biarkan mereka berperang dengan Spesifikasi Layanan Service Produk dan harga Dan kita bisa memilih Di antara keduanya Kan seru kan? Ya Ntar saya Kalau misalnya harganya memang deketan Saya akan coba Versusin Lebih enak mana sih Ambil yang Si anak baru Atau Yang sudah kita kenal Si Xiaomi ini Silahkan Apa ya? Silahkan apa ya? Silahkan ngapain lah? Makan bakso? Apa kek? Terserah? Atau kasih tanda like video ini Juga boleh Mau subscribe Gak ketinggalan video-video terbarunya sobat Tapi juga Sangat dipersilahkan Dan apalagi ya Ya udah gitu aja Sekian dari Moldi Moldi out Ya bonus lagi Buat kalian yang nontonin ampe abis Ini kita ngetes game COD Disini lihat settingan grafisnya Dia itu di high So ya bisa dimaksimalin Kalau ke sangat tinggi Biasanya dia turun ke sangat tinggi Ada belum disini Belum apaan? Belum Kayaknya mungkin Ini aja kali ya Saya coba yang disini aja Jangan dimaksimal fpsnya Biar mungkin kita bisa dapetin Ya ada yang baru keluar kamar mandi Gapapa ayo Ya biar kita akan Coba semuanya sangat tinggi Grafisnya Kita coba main Let's go Ya Mama! 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 Kaget saya Allah wakbar